selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham sektor komoditas saham-saham batu barak lagi yang pertama ada Indy kedua Adro ketiga ADMR keempat PTBA kelima ITMG ke enam Doit ketujuh Harum ke delapan BSSR ke sembilan ABMM dan terakhir Toba langsung saja ke indeks hari ini terkoreksi tipis saja ya 0,075% 5 poin saja terkoreksi ke harga 7.012 dan transaksi hari ini cukup besar 15,1 triliun mungkin ya karena akan rebalancing MSCI berarti besok terakhir serdanikal hari ini Doji dan sesuai perkiraan kemarin kemungkinan koreksi tapi kemudian ditarik cuma tidak hijau terkoreksi tipis 0,075% 0,075% berarti 5 poin saja turunnya dan masih di atas EMA 200 dan apakah besok ada rebound karena besok itu banyak sentimen ya salah satunya lock up goto besok tanggal 30 November terus besok RUPSLB buka dan juga besok rebalancing MSCI jadi ya semoga saja ya karena ini sudah disupport dan kebetulan disitu EMA 200-nya kalau memang benar VSG mau membuat swing low-nya hari ini besok hijau ya jangan turun lagi kalau benar swing low ini menarik ya kalau disini ada candle hijau besok seperti ini ya candle morning star atau lebih besar juga bagus ya jadi swing low sebelumnya di area ini ya ini swing low-nya dan bisa jadi tetap ya awal Desember minggu depan minggu pertamanya itu uptrend ya bisa jadi untuk sampai Rp7.100 tembus itu Rp7.200 seperti itu untuk ISG langsung saja kesan pertama ada indie yang hari ini ditutup menguat 1,04% ke harga Rp2.890 langsung saja ke technical-nya star technical indie rebound yang perkiraan saya memang minggu lalu ya untuk indie ini bisa jadi polo decade bond kalau turun dari Rp2.800 jadi ada ketentuannya juga ya selama di atas itu bisa konsol saja dan yang seperti analisa saya sebelumnya ya hati-hati kalau jebol Rp2.800 itu bisa jadi pola decade bond ya karena memang saham kalau sudah downtrend jauh patah trendnya 2 support 3 support di jebol itu tuh rawan pola decade bond walaupun dia naik mungkin naik-naik terbatas seperti itu ya jadi seperti itu untuk indie bagus hari ini rebound karena harga batu bara menguat semalam itu 5% lebih ya jadi hari ini open gap up volume meningkat apakah mungkin gapnya ini ditinggal dan dia naik lebih tinggi kalau di candle weekly-nya ini belum ya ya semoga aja rejection ya candle hammer-nya ini akan di reject kalau bisa minimal tutup Rp2.900 atau sekalian Rp3.000 selama masih bergerak di area di bawah Rp2.900 Rp2.900 aja masih rawan ya bisa turun lagi ya pokoknya ini untuk indie jangan turun dari Rp2.800 turun dari itu mungkin gak matul dari Rp2.900 bisa jadi cuma ini kelihatan Rp2.000 sudah melengkung ke bawah sudah memotong Rp5.600 itu rawan menurut saya apalagi dia udah patah trendnya apalagi trend yang semenjak Juli itu sudah patah di Agustus juga sudah patah jadi seperti itu aja ya untuk indie saya juga gak masuk ya sama batu bara lebih ke WTC aja dulu kenapa? karena risknya lebih besar daripada profitnya karena ya kenaikannya itu terbatas menurut saya loh ya jadi seperti itu langsung saja kesam kedua ada Adro yang hari ini cukup lumayan tinggi naiknya 3,74% garga Rp3.880 langsung saja ke technicalnya serta technical Adro oke nih sudah break Rp3.800 ya yang titik aman pertama yang waktu itu juga analisa saya kalau dia tembus itu ya oke kalau dia balik ke arah jebol Rp3.600 pola Dead Cat Bond seperti itu jadi untuk Adro yang perkiraan saya juga gagal bertahan di atas Rp3.750 ternyata lanjut naik karena memang sentimen harga batu bara mana iya itu tetep ya kalau besok dia merah lagi jebol lagi itu Rp3.800 turun dari Rp3.800 itu hati-hati titik amannya memang Rp3.800 itu itu resisten yang akan jadi support sandarannya kalau nggak mau pola Dead Cat Bond untuk Adro jadi masih oke kalau yang nekat beli di harga-harga tanggung kemarin ya udah profit kan ya seperti itu yang penting hitung-hitung aja risk rewardnya kalau saya memang nggak beli ya memang lebih ada berpotensi sum lain jadi seperti itu untuk Adro langsung saja ke sum selanjutnya ada ADMR yang ditutup di harga Rp1.640 terkoreksi 0,9% langsung saja ke technicalnya secara technical untuk ADMR yaudah ini arahnya ke bawah yang seperti waktu itu di tanggal 25 tahun itu saya analisa dia jebol ini ya arahnya turun nggak ada cerita lagi bisa naik-naik paling kalaupun naik kepentok di 1720 1750 kepentok area ini jadi untuk naik lebih tinggi sepertinya nggak jadi potensi malah bisa turun dulu uji supportnya bukan di 1500 1600 1600 bukan ya 1500 saja pakai sandaran kuatnya ini nah ini arahnya mungkin nggak dia konsolidasi area ini tergantung market maker kalau memang mau dipertahankan bisa saja karena ADMR ini kan baru IPO di tahun ini jadi kalau dia konsolidasi di area ini masih oke lah ya support kuatnya pakai aja 1500 kalau mau beli coba strategi cicil 2x 3x beli sampai 1500 kalau misalnya dibawa turun ya stop loss kalau jebol itu jadi seperti itu untuk ADMR mungkin nggak dia naik agak berat menurut saya kecil kemungkinan naik malah berpeluang besar untuk turun tapi beda cerita kalau dia bisa tembus 1800 minggu ini jumat tembus lagi 1800 tapi itu kecil kemungkinan jadi seperti itu untuk ADMR langsung saja kesem selanjutnya ada PTBA yang ditutup di harga 3750 menguat 1,9% langsung saja ke technical PTBA juga mantul dari MA20 di 3650 dia mantul dan apakah ini oke kalau dilihat volume meningkat dia mantul dari swing low 3400 ya oke selama ini ya nggak turun lagi dari 3680 sampai 3700 kalau dia balik lagi merah 2 hari 3 hari ke depan sinyal pola dead cat bond untuk PTBA harga-harga sekarang juga kalau menekat stop loss saja kalau di jebol 3700 atau 3680 seperti itu ya jadi seperti itu saja untuk PTBA PTBA ini akan aman kalau sudah kembali ke atas EMA200nya dan bertahan di atas EMA200nya 3850 sampai 3900 ya karena dia juga terus membentuk lower high lower low dan trendnya juga sudah patah trend uptrendnya dengan kondisi seperti ini ya downtrend sudah membentuk 2 lower high lower low tapi kuncinya bisa balik arah ya yang penting balik dulu ke atas 3900 4000 itu titik aman pertamanya ya EMA200nya bergerak di atas EMA200 baru oke EMA20 sudah memotong ke bawah EMA200 jadi seperti itu untuk PTBA kalau trend jangka pendeknya ya kita lihat aja ya kalau trend jangka panjang ya mungkin bisa lagi mencoba ini juga belum all time high ya ada peluang lah tapi ya itu cicil-cicil dulu aja kalau mau disimpan untuk long term mungkin setahun ke depan ya bisa aja harga sekarang seperti itu untuk PTBA langsung saja ke samp selanjutnya ada ITMG yang ditutup menguat 1,94% harga 41.850 langsung saja ke technicalnya untuk ITMG masih bisa bertahan di atas 40 ribu ya masih oke ya berarti dia masih akan mungkin konsolidasi untuk naik lebih tinggi kondisi seperti ini menurut saya juga agak berat ya mentok kalau naik ya ini aja dia susah nembus ya 42 ribunya lihat aja lagi lah nanti titik aman pertama 42 ribu bertahan di atas itu cukup oke mungkin bisa kembali mencoba harga tertingginya 44 ribu ya tapi perlu hati-hati tuh kalau dia besok merah koreksi dan ya titik sandarannya 40 ribu jangan turun dari itu untuk ITMG kelihatannya volume hari ini lumayan besar ya ditarik naik lihat aja nanti broker samarinya seperti apa tapi udah dipucuk menurut saya ini sih coba dulu 42 ribu tembus gak untuk ITMG ya jadi seperti itu aja untuk ITMG gap mengangat seperti ini biasanya ditinggal kita lihat aja ditinggal beneran gak nih apa malah turun ya jadi seperti itu untuk ITMG langsung saja kesan selanjutnya ada doit yang ditutup di harga 360 menguat 1,69% langsung saja ke technicalnya short technical langsung saja ke selanjutnya ada UNTR yang hari ini menguat 3,19% ke harga 30.700 langsung saja ke technicalnya short technical UNTR cukup bagus yang perkiraan saya dia gak mampu nembus sekalinya tembus juga ya 30 ribu dengan volume besar ya ini valid kalau gak turun itu aja ini jadi sandarannya lagi 30 ribu jangan turun dari itu kalau besok dia turun dari itu jebol lagi ya sinyal pola dead cat bone ya ini kalau dilihat sudah downtrend juga cuman kalau dilihat secara weekly weeklynya juga ya bisa jadi swing low juga ya kalau di weekly di area 29 ribu ya kalau swing low ini mantep nih bisa sampai 34.000 35.000 lagi ini kan dia lagi mencoba oh ini kelihatannya dia retest nih ya di weeklynya nih dia retest 39.000 29.000 30.000 29.000 itu di retest sempat offset terus naik dan ini mantul jadi konfirmasinya memang kalau di candle daily ya konfirmasinya gak pakai 27.000 ya ini konfirmasinya kalau dilihat nih bukan 27.000 tapi 29.000 28.000 itu ya itu sandarannya kalau jebol itu yaudah berarti ada indikasi bisa pola dead cat bone ya dan apakah ini konfirmasi reversal belum ya kalau dia belum di atas trend line downtrendnya ya masih rawan titik aman pertamanya 32.000 tembus itu oke di seperti itu ya untuk wenter kondisi seperti ini ya cukup bagus lah di atas 30.000 yang penting bertahan aja kalau bapak ibu ada beli buy on break atau beli sebelum dia break nekat ya di candle doji atau hammer ini nekat beli ya pasang trailing stop aja jaga-jaga jangan sampai balik BEP pokoknya kalau dia turun lagi ya TP aja di terserah mau TP di berapa jadi seperti itu untuk UNTR ya kalau memang ini benar dia konfirm break out ya semestinya loh ya 30.000 ini dijaga jangan turun dari ini ini bisa jadi swing low dan dia pelan-pelan naik dan titik aman pertamanya untuk kembali mencoba uptrend ya tembus dulu 32.000 dan trend line downtrend semenjak September 2022 seperti itu untuk UNTR langsung saja kesan selanjutnya ada doid yang ditutup menguat 1,69% harga 360 langsung saja ke technical seharga technical doid jelek belum kemana-mana agak rawan juga kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet pokoknya tutup di bawah 360 tinggalin dulu daripada di bawah ke 340 kalau titik aman pertamanya harus tembus dulu trend line downtrend di 380 kalau mau konfirmasi 420 400 jadi di bawah itu rawan kalau mau main-main pendek stop loss saja kalau di jebol 360 nggak perlu nunggu angka genap 350 pokoknya dia turun dari 360 ya tinggalin aja karena berpeluang ke 340 atau tunggu di bawah sekalian di 340 untuk doid atau tunggu dia di atas ya itu-hitung gimana nyamannya Bapak Ibu aja menekat beli dari sekarang mau cut loss sekalian di bawah 340 boleh juga atur aja bagaimana strategi masing-masing seperti itu untuk doid langsung saja selanjutnya ada harum yang ditutup menguat 4,9% harga 1710 langsung saja ke technical secara technical harum bertahan dan setelah membentuk 3 black crow candle-nya dia rebound ya titik amannya sudah ditembus 1700 1710 itu dan kalau memang mau bertahan ya harusnya nggak merah lagi ya ini kan sudah mencoba membentuk bola escanding triangle atau bola cup and handle sama aja apapun pola yang terbentuk tetap neckline support resistance klasik dan sudah tembus nih kalau besok terlanjut oke itu ya kalau dilihat ini dia juga sudah mematakan trend downtrend dan terlihat juga dia retest dan naik oke nih harum sih sinyal oke arahnya potensi besar bisa lanjut uptrend ya cuman tetap ya titik aman yang harus dipertahankan itu 1600 nggak perlu sampai 1500 pokoknya jebol 1600 tinggalin aja untuk harum jadi kalau ada yang beli kemarin di area support 1600 ya oke tuh pola detrain aja kalau besok merah candlenya mungkin turun 2% 3% mending tepe aja biarpun sisa 2% nanti beli lagi di bawah kalau memang mau naik ya harusnya kalau pun koreksi besok paling 2% itu maksimal menurut saya lebih dari itu si rawan bagusnya lagi kalau langsung lanjut rebound kalau dilihat dari candle weeklynya weeklynya juga bagus rejection ini oke nih harum kalau bisa tutup di atas 1750 1800 hari Jumat oke kalau dilihat volume bulan ini meningkat dan dia bulan lalu rejection koreksi ini bisa jadi sinyal swing low dan target naiknya itu 2000 peluang besar ini bisa jadi konsol ini menarik nih untuk harum support ya pakai aja 1600 itu aja 1600 untuk supportnya seperti itu untuk harum langsung saja ke sum selanjutnya ada BSSR yang ditutup di harga 4380 menguat 2,33% langsung saja ke technicalnya serta technical untuk BSSR mencoba lagi menembus 4400 kemarin reject hari ini coba kembali naik oke juga kalau tembus ya 4400 kalau nekat buy on break besok karena volume kelihatannya juga cukup oke nih lumayan meningkat ya beberapa hari dari minggu lalu ya kalau tembus buy on break pokoknya jangan balik lagi di bawah 4400 kalau dia bergerak di atas 4400 sinyal untuk melanjut kembali uptrend baru sinyal titik konfirmasinya 4800 tembus itu kompim bisa uptrend jadi seperti itu untuk BSSR langsung saja ke sum selanjutnya ada ABMM yang ditutup di harga 3680 sama harga penutupan hari sebelumnya langsung saja ke technicalnya secara technical ABMM hampir menyentuh 3800 sayangnya membantu candle hammer terbalik tapi apakah ini sinyal dia turun belum pasti juga ya konfirmasi dia bisa downtrend lagi itu 3400 jebol itu ya pola dead cat bond kalau besok dia koreksi ya gak masalah ke area 3400 3500 yang penting jangan turun kalau konsolidasi di area 3400 3800 ya masih oke titik amannya kalau ditarik trendline downtrend 3800 tembus itu baru sinyal untuk uptrend untuk ABMM seperti itu langsung saja ke salam terakhir ada toba yang ditutup di harga 645 terkoreksi 1,52% langsung saja ke technicalnya secara technical toba lagi konsolidasi tapi volume meningkat kalau besok hijau tutup aja minimal di 660 apalagi di 680 itu oke ya untuk toba ini masih bisa di hot bisa aja di hot kalau mau sabar-sabar aja kalau toba dia kan udah di bottom juga tapi tetap aja kalau pun bottom bisa jadi bottom selanjutnya muncul kalau dia jebol support jadi seperti itu untuk toba kalau mau bagus besok harus rebound untuk toba seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel borna trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa jauhin trading bersama borneo trader nanti dipilihkan samsamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio kalau tertarik DM Instagram borneo trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati